festival musik yang paling berkesan festival musik yang paling berkesan di aku adalah kemarin sih, baru banget kemarin di Medan nama festivalnya adalah Purnama Bersantai, dan Purnama Bersantai ini mewujudkan mimpiku sepanggung dengan musisi besar yang disegani oleh orang-orang Indonesia, musisi-musisi Indonesia dan aku juga, yaitu Tulus dan aku tau, orang Tulus sepertinya jarang banget ada di festival yang bisa sepanggung sama line-up kecil seperti aku dan kemarin aku sepanggung dan Purnama Bersantai, terima kasih banyak, aku akhirnya bisa satu panggung dengan Tulus dan kemarin kemarin ada grup band rock favorit grup band rock rock ya aku gak dengerin aku gak terlalu dengerin tapi BMTH tuh rock ya oke, grup band rock kesukaanku tapi sebenernya beberapa lagu adalah BMTH karena aku dan pacarku biasanya mendengarkan itu di mobil ada lagu dari Kingslayer Kingslayer adalah favorit kami Kingslayer album pertama yang kamu beli pake duitmu sendiri album pertama yang aku beli pake duitku sendiri adalah ada dari album ABBA ABBA yang apa The Golden Hits ya kalau gak salah iya vinylnya oh iya aku juga suka banget lagu dari ABBA banyak lagunya yang aku suka banget pernah dipecat dari pekerjaan heh gak pernah saldo paling sedikit di rekening 22 ribu dan itu aku sudah mempunyai nama maksudnya beberapa orang sudah mengenal namaku dengan saldo yang sedikit itu temenmu yang paling musikal widi musikal ya musikal tuh maksudnya pitch perfect dan lain-lain referensi musiknya luas jago main musik ah ngomongin 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 Iga Masardi iya iya temenku yang paling musikal adalah pastinya sama musisi ya Iga Masardi iya beliau beliau pacarmu gak disebut iya pacarku tapi sebenernya pacarku tuh referensinya rock semua pak dan lagu anime semua capek kok lagu Jepang tapi gila ternyata lagu-lagu Jepang keren-keren banget ya ternyata lagu-lagu Jepang keren-keren banget apalagi soundtrack-soundtrack anime aku dikenalin oleh pacarku dan ternyata keren-keren banget anime favorit One Piece tapi aku sebenernya masih masih One Piece tuh aku masih maraton aku serang di episode 300-an One Piece aduh One Piece pak keren banget dan orang-orang pada omongin yang apa gear 5 itu kan dan aku gak mau dispoilerin pacarku juga nonton itu tapi aku gak mau dispoilerin dan ada juga dari Demon Slayer itu wah gila itu Demon Slayer bagus banget apalagi ketika didengarkan pake speaker monitor itu bagus banget apa si musik-musiknya soundtrack-soundtrack dan scoringnya sama grafiknya juga bagus banget film horror atau film action film horror film horror favorit film horror favorit film horror favorit sebenernya film horror horror tuh gak favorit karena serem ya tapi karena kalau favorit ceritanya adalah Pengabdi Setan 2 ih gila itu gokil banget merinding parah Michael Jackson aku dulu tuh pas aku kan masih SD ya pas mendengar beliau meninggal dan iya aku sedih banget tapi aku gak tau sedih aku apa waktu itu maksudnya aku lupa tapi aku waktu itu sedih sedih aja gitu dan setelah meninggal pun aku langsung pasang wallpaper aku di Blackberryku Michael Jackson sampai guruku bilang kenapa kamu gak wallpaperin orang yang udah meninggal ketika kayak aku pengen jawab banget itu bukan urusan saya nge-offense pak sama orang ini terus aku jadiin wallpaper itu terserah saya bu maaf ya bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati